Intro Manajemen Arema pasang target tinggi di Liga 1 2021 per 2022 seri 3 Hal itu diungkapkan manajer ade interim Arema, Muhammad Ali Rifqi Sejauh ini, setelah seri 2 berakhir, Arema duduk manis di posisi ketiga dengan 20 poin 5 kemenangan, 5 kali imbang Dan sekali kalah dicatatkan Arema dalam 11 laga yang sudah dijalani squad Singo Edan Koleksi poin Arema berjarak 5 angka dari Persib Bandung yang berada di peringkat kedua Sementara, dengan pemuncak klasemen, Bayangkara FC, Arema tertinggal 8 poin Kalau kita melihat klasemen sementara, kans Arema sangat terbuka Memang ada jarak, tapi hal ini kalau kita tarik ke belakang Sebelum berada di papan atas seperti saat ini Arema juga pernah terpaut jauh di klasemen Jadi masih ada kemungkinan Kata Ali dalam laman resmi klub Ali menekankan, seluruh komponen tim Arema ingin sekali merealisasikan target tinggi yang dipasang jelang seri 3 ini Mereka pun siap bekerja keras mengumpulkan poin demi poin tambahan Jika ingin merealisasikan target tinggi itu, Ali menekankan kepada tim untuk konsisten Menurutnya, konsistensi untuk berada pada performa yang stabil mutlak harus dilakukan demi menjaga mimpi juara Saya selalu menekankan kepada tim untuk konsisten berada di performa yang stabil Dari 11 pertandingan yang sudah dijalani hanya sekali Arema mengalami kekalahan 5 pertandingan menang Dan 5 pertandingan lagi imbang Artinya, secara kekuatan tim peserta kita melihatnya merata Imbunya Sub indo by broth3rmax